Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Cimahi menggandeng agen yang didominasi sejumlah perempuan untuk mensosialisasikan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2018. Sosialisasi Pilgub Jawa Barat dikebut selama Ramadan, pasalnya KPU hanya memiliki waktu setidaknya sebulan lagi menjelang hari pencoblosan. Sejumlah agen sosialisasi yang didominasi perempuan bertugas membagikan brosur dan reflet yang berisikan foto dan visi misi keempat paslon Pilgub Jawa Barat 2018. Menurut Komisioner KPU Kota Cimahi, Bidang Koordinator Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, SEP Tiana, pihaknya akan memaksimalkan waktu yang tersisa untuk menginformasikan Pilgub Jawa Barat 2018. Khusus di bulan Ramadan, KPU mengadakan sosialisasi di beberapa tempat keramaian di Cimahi. Sosialisasi ini sebagai antisipasi masyarakat yang belum mengetahui Pilgub Jawa Barat 2018. Meskipun menurut SEPT, sejauh ini masyaritas masyarakat sudah mengetahui tentang pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada 27 Juni 2018. Bersama-sama, jadi maksudnya adalah tadi mengsosialisikan tentang pemilihan gubernur dan gubernur Jawa Barat 2018. Yang substansinya tidak lain adalah supaya masyarakat lebih paham, lebih sadar akan pentingnya sebuah pemilihan. Kemudian lebih dari itu tentunya yang diharapkan substansinya adalah tidak dilupakan bagaimana nanti pada proses tanggal 27 Juni 2018 itu pada hari Rabu diharapkan para pemilih di samping membawa C6 sebagai undangan di TPS kemudian juga harapannya tidak lupa membawa KTP elektronik atau sulat keterangan dari Tukcapil. Sosialisasi kali ini juga sebagai pengingat agar masyarakat yang akan menyalurkan hak pilih membawa formulir C6 atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau KTPL atau surat keterangan yang diberikan di Tukcapil setempat. Sosialisasi Pilgub Jabar akan rutin dilaksanakan selama Ramadan. Pasalnya KPU hanya memiliki waktu setidaknya sebulan lagi menjelang hari pencoblosan. Pada Pilgub Jabar 2018, ada 4 paslon yang akan bertarung merebut hati masyarakat Jawa Barat. Paslon nomor urut 1, Ritwan Kamil UU Ruzanul Ulum. Nomor urut 2, Tubagus Hasanuddin Anton Carlian. Nomor urut 3, Sudarjat Ahmad Saiku. Dan nomor urut 4, Deddy Miswar Deddy Mulyadi. Lagi Muhammad Gifari, Bandung TV.